selamat menikmati alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah nonton ini lanjutannya, padahal video ini yang lingkaran setan ini saya cuma curhat gak ada solusi apa-apa cuma curhat, nah sekarang saya mau coba analisi solusinya dan saya ngambil dari komentar juga, jadi terima kasih banget yang sudah komen di channel saya, meskipun saya susah sekali untuk ngebales, sekarang ada yang ngebales, admin yang ngebales, karena kalau saya ngebales, sebenarnya pertanyaannya itu-itu aja ya, cuma saya harus mikir, ini itu habis waktu saya, jadinya kalau mau nanya-nanya, mending bisa via WhatsApp atau via Telegram, itu boleh tapi ya dibalasnya juga lama, oke lanjut ini part 2-nya, ini saya mau ngasih opsi-solusi bukan opsi ya, konsep, lebih konsep solusinya saya belum final, saya belum eksekusi solusinya, karena saya juga masih agak bingung cuman, lihat dari komen seru ya, saya lihat baca komen teman-teman silahkan sekali lagi, lihat video yang ini, lihat komentar-komentarnya komennya seru, setidaknya per detik ini, 3 plus orang bilang iklan saja jadi itu saya ngebahas 3 lingkaran setan ya antara iklan iklan, voucher dan promo di Shopee nah, ada yang komen mereka fokus ke iklan saja wow, berarti ada yang sepenanggungan nih saya lagi berpikir untuk iklan saja cuman saya belum menemukan rasionalisasinya hitung-hitungannya saya belum menemukan cuman setidaknya ada 3 orang bilang kayak gitu jadinya saya akan saya pertimbangkan betul-betul untuk meninggalkan voucher sama promo dan fokus ke iklan lalu yang kedua saya mau hitung-hitungan nih bagaimana jika tiga-tiganya jalan yang saya lakukan sama ini tiga-tiganya jalan kita hitung-hitungan ya mudah-mudahan tidak terlalu ngejelimat jadi kita pelan-pelan jadi voucher voucher itu kalau di data saya itu sekitar 13% dari omset kami selama ini selalu submit voucher minimalis ya dengan ketentuan-ketentuan yang minimalis jumlahnya minimalis nominalnya minimalis diskonnya minimalis lalu diskon nah ini agak kurang terukur jadi saya asumsi saja 10% lah diminta oleh platform yang diundangan khususnya diundangan ya kalau undangan saya nyaris tidak pernah keskip gitu kalau yang lainnya kadang keskip itu karena karena kelewat saja tim admin kelewat atau saya sendiri kelewat jadi ya saya asumsikan 10% lalu admin fee saya itu sekitar 13% nah jika tiga-tiganya kan ini ya voucher diskon lah iklan mana nah iklan bukan disini kalau ini saya kan kalau ini saya pisahin ada dua disini yang kiri ini adalah sebelum omset masuk alias sudah kepotong duluan kan jadi voucher itu kan sudah kepotong sebelum masuk ke rekening kita sedangkan kalau iklan itu sudah sudah uang sudah masuk dan kita sudah mengeluarkannya sekitar 20% iklanan ini data saya 20% iklanan kalau data Shopee itu iklan Shopee sekitar di 25% benchmarknya mereka kalau data saya saya masih pede lah bisa dapat ROAS 4 masih pede 20% tapi benchmarknya Shopee untuk fashion muslim itu di 25-30% gila ya kalau naik lagi saya mau consider consider untuk full organic serius karena kalau ini 20% ROAS bahwa saya sudah potan sih tapi masih pede 20% masih pede kadang dapat 15% 10% ya jarang banget ya 20% masih pede oke kita fokus dulu yang ke yang kiri ya ke yang kiri ke kiri-kiri saya kiri teman-teman juga ya jadi yang ini ini sudah buntung duluan sebelum omset masuk jadinya harga omset harga omset ya HO itu 36% dari harga jual harga jual ini adalah harga yang setelah dicoret ya makanya harga di pricing di marketplace ini ya jualan online sih memang agak agak lumayan kompleks jadi ada harga database yang kita input terus ada harga coret juga kalau kita mau main harga coret lalu ada harga jual harga yang ya yang kurang lebih apa ya yang yang sebelum yang dilihat customer jadi kan harga coret misalkan coretnya jadi 50 ribu nah itu 50 ribu adalah harga jual nah harga omset harga omset itu yang masuk ke kita itu kan ya tentu dikurangin ini ya 13% 10% 13% jadinya harus mengurangkan 36% dari harga jual voucher udah buntung duluan diskon udah buntung duluan admin fee juga udah buntung duluan oke 36% jadi harga omset itu 1 dikurangi 36% dikali harga jual oke harga jual balik lagi adalah harga yang ketampilin di calon customer ya yang yang dilihat yang dilihat yang setelah dicoret lalu kita lihat ke kanan ini yang ke kanan ada cost structure saya saya simplifikasi ya ada iklan sekitar 20% dari omset bukan dari harga jual tapi dari omset oke lalu gaji itu sekitar 15% dari omset sekali lagi operasional itu sekitar 10% dari omset bukan dari harga jual ini kalau saya tambahin itu 45% ini adalah gross profit gross profit kasar saya adalah 45% dari harga omset ingat harga omset bukan harga jual jadi gross profit itu adalah 45% dikalikan ini aja masukin 1-36% harga jual dimasukin ke sini karena ini kan HO harga omset masukin jadi gross profit sama dengan 45% dikalikan 1-36% dikalikan harga jual nah yang bingung putar ulang ini aljabar sederhana bisa gawat sih kalau teman-teman nggak paham membedakan mana harga jual harga omset ya apapun namanya lah ini penyebutannya saya yang membuat jadinya teman-teman harus tahu ngitung kapan dikurangi ke apa apa dikurangi ke apa sebenarnya cuma perkalian sama pengurangan sama penambahan aja jadi kau tahu kapan diskon terus voucher itu dikuranginya kemana dan seterusnya oke lalu ini balik lagi ini tajuknya adalah jika tiga-tiganya jalan ya berarti voucher diskon jalan sama iklan jalan mengikuti benchmarknya Shopee sekitar 25% kalau saya pede di 20% lalu saya coba gabung ini jadi ini ketemu kan harga omset sudah ketemu gross profit sudah ketemu jadi kita benturin ke HPP jadi harga omset sama dengan HPP ditambahkan gross profit HPP ditambah gross profit ini sebenarnya omset ya cuma karena ini karena kaitannya sama diskon berarti saya tambah apa saya kasih padanan harga tapi aslinya rumus ini omset ya jelas ya omset itu kan sebenarnya HPP ditambah gross profit ya enggak karena gross profit itu adalah harga jual dikurangi HPP nah udah ketemu nih harga omsetnya 64% harga jual 64% harga jual nih yang ini nih kesini itu harga omset lalu HPP ini yang kita cari kita mencari perbandingan antara HPP dan harga jual itu ditambah gross profit 45% yang ini nih yang ini ditambah kesini 45% dikalikan 64% harga jual sehingga lanjut ini masih aljabar sederhana teman-teman 64% harga jual sama dengan HPP dikalikan 28% ya ditambahkan 28% harga jual jadi gross profit skema ini adalah 28% harga jual lalu ini pindah ke kiri sehingga jadi 64% dikurangi 28% dikalikan harga jual sama dengan HPP hasilnya 64% dikurangi 28% adalah 36% harga jual sama dengan HPP sehingga harga jual sama dengan 1 dibagi 36% HPP sama dengan harga jual harga jual plus minus 2,8 kali HPP kenapa sih dibandingin harga jual dan HPP karena biar mudah aja jadi paling gampang itu memang untuk pricing langsung kita berapa kali HPP itu sudah umum di bisnis sebenarnya ya bisa juga pakai yang lain misalkan saya mau markup 25% ada juga umum juga sebetulnya cuma ngitungnya ribet tapi kalau HPP kan kebayang 2x HPP oh 2x HPP kebayang tapi kalau markup 33% dari HPP 33% itu berapa ya kebingungan makanya memang umumnya di bisnis mungkin di Indonesia aja ya jadi penyebutan pembahasan harga jual atau pricing itu dikalikan ke HPP umumnya oke ketemu nih ini harga jual sama dengan 2,8 kali HPP kalau mau submit 3-3 nya voucher iklan jalan promo jalan ini dengan asumsi angkanya tadi ini belum dihitung flash sale Shopee belum dihitung kalau diskonnya lebih dalam belum dihitung kalau misalkan ikut campaign dan sebagainya ini saya coba simplifikasi teman-teman silahkan hitung sendiri simulasikan kalau misalkan 3-3 nya jalan voucher diskon sama iklan lanjut sehingga ini 2,8 kali HPP menurut saya ini masih possible serius masih possible jadi contohnya jilbab HPP nya 15.000 dikali 2,8 itu sekitar 42.000 masih ada yang laris jual jilbab 42.000 itu masih saya lihat masih banyak yang laris kaos itu misalkan HPP nya yang polos ya 35.000 katakanlah kali 2,8 sama dengan 98.000 ini masih possible masih ada ya jual kaos 98.000 dan laku ini possible jadi kalau teman-teman yang mau kayak saya jalan 3-3 nya per saat ini atau kemarin deh pas kemarin video itu kalau jalan 3-3 nya sebenarnya masih possible cuman jujur aja saya merasa saya kayak masuk lingkaran setan saya kayak seperti muter di tempat lari di tempat seakan-akan cepat padahal ya disitu-situ aja gitu makanya saya mau consider untuk tidak 3-3 nya submit mau keluar dari lingkaran setan ini tapi balik lagi kalau teman-teman mau 3-3 nya submit bisa apa sangat bisa masih possible tapi hitung-hitungannya harus jelas oke ini part 2 mungkin gak kebayang solusinya kayaknya jujur saya juga solusinya belum final buat saya pribadi buat business saya pribadi nanti akan lanjut part 3 kalau misalkan si video ini nyampe 100 likes kalau 100 likes insya Allah saya bikinin part 3 nya jadi kita sama-sama cari perjalanan mencari solusi keluar dari lingkaran setan ini kalau gak nyampe 100 likes gimana ya mungkin saya bikin juga sih sebetulnya tapi kalau kalau 100 likes mungkin pembuatan part 3 nya akan lebih cepat sekian jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati